Intro Hai Sobat Brandy, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan pengerjaan hitungan bilangan Diketahui 12 per 15 dikurangi 3 per 10 ditambah 1 per 5 dikali 5 per 6 Lalu yang ditanyakan adalah hasilnya Nah untuk menentukan hasilnya maka kita operasikan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung Sehingga 12 per 15 dikurangi 3 per 10 ditambah 1 per 5 kali 5 per 6 sama dengan Nah kita hitung terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung Kita samakan penyebutnya 10 dan 5 KPK nya adalah 10 Maka penyebutnya kita ubah menjadi 10 Kemudian 10 dibagi 10 kali 3 Hasilnya adalah 3 atau tetap ya karena awalnya memang penyebutnya sudah 10 Kemudian ditambah 10 bagi 5 adalah 2 2 kali 1 adalah 2 Maka ini hasilnya menjadi 5 per 10 Atau jika disederhanakan menjadi 1 per 2 Nah maka menjadi 12 per 15 dikurangi 1 per 2 kali 5 per 6 Perhatikan perkalian lebih didahulukan dibandingkan pengurangan ya Karena lebih kuat Sehingga disini yang dioperasikan adalah 1 per 2 dikali 5 per 6 terlebih dahulu Maka 12 per 15 dikurangi 1 kali 5 adalah 5 Kemudian 2 kali 6 adalah 12 Maka 12 per 15 dikurangi 5 per 12 Nah ini bisa disederhanakan terlebih dahulu 12 dan 15 Keduanya dibagi dengan 3 Maka 12 bagi 3 adalah 4 15 bagi 3 adalah 5 Sehingga menjadi 4 per 5 dikurangi 5 per 12 Disini disederhanakan penyebutnya KPK dari 5 dan 12 adalah 60 Sehingga 60 dibagi 5 adalah 12 12 kali 4 adalah 48 Kemudian 60 bagi 12 adalah 5 5 kali 5 adalah 25 Maka 48 dikurangi 25 Hasilnya adalah 23 Jadi dapat disimpulkan bahwa 12 per 15 Dikurangi Dalam kurung 3 per 10 Ditambah 1 per 5 Kemudian dikalikan dengan 5 per 6 Hasilnya sama dengan 23 per 60 Demikian pembahasan kita kali ini Selamat belajar Sobat Brindley Salam Edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!